Intro Bismillahirrahmanirrahim 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 Sahabat dan selamat pagi Tepatnya pagi jelang siang ya Sahabat, seperti biasa dari pukul 11 hingga 12 siang ada perjalanan rumah sehat Surabaya yang bisa anda ikuti Selama kurang lebih satu jam kita akan memberikan edukasi dan informasi seputar kesehatan dan perjalanan rumah sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya mengadikan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi, karena setiap minggunya jika kita memiliki tema yang berbeda untuk kita bahas, untuk kita edukasikan Anda sahabat, ini bisa stay tune untuk mendengarkan perbincangan rumah sehat Surabaya ini tidak hanya secara audio, tapi juga visual di websitenya Mercury, di www.mercuryfm.id scroll saja ke bawah visual radio Anda bisa menyaksikan secara langsung perbincangan rumah sehat Surabaya ini dan nantinya juga perjalanan rumah sehat Surabaya ini bisa anda saksikan kembali di Youtube channelnya Mercury di Radio Mercury 96 sahabat, untuk di tema Rabu kali ini 10 Juli 2024 kita akan membahas berkaitan dengan tema robekan jalan lahir, apa itu? sudah hadir di studio untuk memberikan kita edukasi dan informasi ada Dr. Tri Hastono Setiohadi, SPOG apa kabar dokter? ya, baik Alhamdulillah baik terima kasih sudah menyempatkan hadir ya di tengah kesibukan beliau ya tadi selalu webinar kemudian memberikan edukasi kembali di rumah sehat Surabaya ini terima kasih dok dan selamat datang di rumah sehat Surabaya ini kalau bicara tentang robekan jalan lahir ini apa yang dimaksud dengan hal tersebut dok? iya, baik ini temanya tentang ini ya robekan jalan lahir kalau bahasa medisnya biasanya kita bilang ruptur perineum nah ini nanti yang kita bahas mungkin yang berkaitan dengan persalinan ya karena ada ruptur perineum juga tapi yang karena trauma jadi ini yang karena saat persalinan jadi ruptur perineum nah ruptur atau robekan robekan kita tahu ya kemudian perineum kemudian perineum kadang orang awam itu kurang paham ya apa perineum itu ya jadi perineum itu adalah daerah di antara lubang terluar vagina lubang terluar vagina sampai dengan anus nah itu kan ya mohon maaf ya jadi antara vagina dan anus itu kan ada ada jarak jarak kulitnya itu nah daerah itu yang dinamakan perineum nah seperti itu jadi jarak itulah yang kadang itu karena lahiran atau karena trauma ya dok terjadi robekannya gitu ya nah itu dua hal dan biasanya apa saja yang menjadi penyebab hal tersebut ini terjadi karena karena kita taunya adalah karena itu jalan lahir gitu ya robekannya karena lahiran saja tapi penyebab lainnya apakah kondisi melahirkan saja atau karena trauma atau memang ada hal-hal lain yang bisa menyebabkan kondisi tersebut gitu dok baik jadi itu tadi yang saya sampaikan kita batasi dulu aja sampai yang lahiran ya pada proses persalinan ya karena nanti yang trauma ya beda lagi jadi ini yang kita bahas yang saat persalinan nah tadi kan ditanyakan apa yang menjadi penyebabnya penyebab ya jadi robekan jalan lahir itu adalah suatu risiko dari persalinan ya artinya kita tidak bisa bilang loh kok saya habis persalinan kok ada robekan nah kadang kan orang bilang oh ini komplikasi atau malpraktek atau yang lainnya tidak jadi itu adalah suatu proses yang normal dari suatu persalinan ya artinya ya ketika bayi lahir ya kita bayi lahir mungkin 3 kilo kepalanya diameternya di atas 9,5 cm nah sementara vagina saat tidak melahirkan itu ukurannya kurang lebih diameternya mungkin 3-5 cm lah ya harus mengeluarkan kepala bayi yang diameternya 9,5 cm nah pasti karena meregang akhirnya terjadi robekan jalan lahir saat persalinan jadi penyebabnya apa ya karena memang proses persalinannya tersebut ada indikasi harus dilakukan robekan jalan lahir untuk ibu melahirkan dok kondisi-kondisi yang seperti apa apakah janinnya ini besar jadi harus ada itu atau memang indikasi dari ibunya atau seperti apa karena pinggulnya kecil atau itu berhubungan gak sih dok gitu kan baik ya itu memang cukup menjadi ini ya di dunia medis juga jadi perdebatan kira-kira kita perlu menggunting gak ini mengguntingnya caranya bagaimana nah itu memang ada tekniknya ada perkembangannya juga artinya tentunya kalau mau melakukan pengguntingan itu harus ada indikasi saat ini ya jadi ada indikasi misalkan tadi sudah disebutkan ya kalau bayinya agak besar kira-kira ini ya atau kesulitan persalinan ya harus kita lakukan pengguntingan ya atau kalau dari kondisi ibunya misalnya periniumnya tadi jarak itunya kaku sekali nah itu kita harus melakukan pengguntingan kaku atau tidak elastis ya jadi kita harus melakukan pengguntingan karena apa kalau misalkan nanti kita gak melakukan pengguntingan takutnya robekannya itu tidak beraturan nah kalau kita menggunting artinya kan robekannya ya yang kita gunting itu kita memperluas robekan atau memperluas jalan lahirnya tapi lukanya baik sehingga dalam memperbaikinya nanti juga tidak terlalu sulit ya seperti itu dok ini kan kalau bicara tentang robekan tadi kan dokter mengatakan ada indikasi kemudian juga dilihat seberapa gitu kan harus melakukan pengguntingan ini ada tingkatan atau derajatnya dari kondisi robekan jalan lahir ini kah gitu kan oh ini kiranya segini karena kaku oh ini kecil saja karena hanya untuk membuat kepalanya bisa keluar atau bahu si bayi ini bisa keluar itu itu juga ada tingkatannya gak sih dok atau seperti apa derajat-derajatnya gak baik ya itu ada tingkatannya ya di medis memang sudah di klasifikasikan artinya robekan ini yang robekan ringan atau yang yang berat jadi robekan ringan ini gimana ngomongnya bahasa jadi robekan kalau ada derajat 1 sampai derajat 4 ya derajat 1 itu robekan yang hanya di mukosa mukosa vagina jadi bagian dalam vagina tidak sampai menembus sampai di kulit periniumnya aja kulitnya saja dan itu biasanya juga tidak ada perdarahan ya jadi kalau tidak ada perdarahan robekannya sangat tipis kedalamannya kita mengukur dari kedalamannya derajatnya artinya kedalamannya sangat tipis sekali itu tidak perlu juga kita lakukan penjahitan tidak ada perdarahan dan misalnya derajat 1 masih tidak perlu penjahitan tapi kalau nanti derajat 2 nah derajat 2 ini sudah mengenai otot dari perinium nah itu yang harus kita lakukan perbaikan atau repair harus kita lakukan penjahitan nah disini tentunya ya tiap lapisan-lapisan harus kita jahit dan ini sekarang di Indonesia untuk derajat 1 2 ini merupakan kompetensi dari dokter umum dan juga bidan boleh jadi mereka boleh mengerjakan itu ya artinya persalinan di bidan ya memang resiko robek sampai derajat 2 tapi yang harus hati-hati ketika terjadi robekan yang derajat 3 dan 4 ya derajat 3 nanti itu dibagi lagi pada prinsipnya derajat 3 itu mengenai otot dari anus jadi itu nanti bisa menimbulkan masalah yang cukup berat jadi harus dokter kandungan yang mengerjakan ya derajat 3 sampai otot dari anusnya ya kemudian derajat 4 itu sampai semua otot anusnya robek jadi sampai anus jadi perinumnya ya gak ada jarak lagi lakinah langsung ke anusnya seperti itu dok ini kan ada derajat 1 mungkin hanya itu tadi ya yang memang hanya membantu sedikit saja di lapisan terluarnya untuk jalan lahir ini kan terus kemudian yang otot itu mungkin ya karena bayinya terlalu besar mungkin ya untuk indikasi ketiga dan keempat sampai ini kan dalam hal kayak ini bener-bener SPOG yang melakukan kemudian ini kan pembedahan juga ya dok ya indikasi apa yang menyebabkan atau ada faktor resiko apa dari ibu hamil ini ada di derajat 3 dan juga 4 ya jadi kita gak bisa bilang oh penyebabnya ini seperti itu karena gak selalu ada bayi yang besar tapi ya gak terjadi derajat 3 4 yang misalkan bayinya kecil tapi kok ya terjadi derajat 3 4 jadi semuanya ada faktor resiko nah itu yang harus dikenali baik kita sebagai tenaga medis maupun yang yang akan melahirkan ya karena tentunya yang akan melahirkan harus tahu kondisinya artinya konsultasi dok atau bubidan atau yang lainnya pelayanan kesehatan kira-kira bayi saya besar apa enggak kira-kira panggul saya bagaimana bisa lahir gak di jalan lahirnya yang normal itu ya dok ya jadi identifikasi faktor resikonya ya jadi kalau tadi saya sebutkan misalnya faktor resikonya dari ibunya biasanya kita trimester akhir itu menjelang 3 minggu sebelum persalinan biasanya dokter akan memeriksa kira-kira panggulnya cukup atau enggak untuk persalinan nah itu tadi periniumnya kaku apa enggak ininya ya nah itu bisa diketahui faktor resiko ya periniumnya atau periniumnya pendek misalkan kalau orang Asia rata-rata memang 2,5 cm kalau normal di atas 3 cm 3 sampai 3,5 gitu ya nah kalau memang pendek periniumnya hati-hati ini resiko roh BK-nya meluas itu tadi kalau dari faktor ibu kemudian dari faktor bayinya ya bayi besar jelas pasti ya atau gawat janin nah bayinya datang sudah gawat sudah pembukaan yang lengkap nah kita harus segera melahirkan bayinya segera kita potong nah itu kadang roh BK-nya bisa meluas ya yang terakhir ya tentunya kalau ada indikasi misalkan persalinan dengan forcep ya apa nyebutnya ya jadi dengan bantuan istilahnya bayinya yang ada orang dulu bilang dikop dikop di vakum nah itu itu juga beresiko ya terjadinya robekan yang meluas seperti itu karena kan tidak hanya bayi yang besar ini kan juga kadang bahu si anak ini kan kadang harus mengikuti tapi ada yang jenjang itu juga itu yang disebut distosia bahu kalau di bahasa medisnya jadi kepalanya keluar tapi karena bahunya besar dia tertahan akhirnya kita harus ada manoeuvre pengguntingan jalan lahir tadi karena kalau kelamaan juga ibunya sudah lelah ya dok bayinya juga tertahan artinya kalau kepala lahir itu harus diikuti lagi ya 30 detik sampai satu harus lahir juga bayinya itu juga jadi faktor bukan faktor risiko tapi ada kemungkinan untuk dilakukan itu tadi ya dok itu bisa ke derajat 3 dan juga 4 ya tergantung kondisinya biasanya akan akan melebar kalau ini nah ini banyak banyak hal ya karena kan kita taunya sebenarnya robekan jalan lahir itu seperti apa karena mungkin belum banyak dibahas karena orang masih merasa ini bukan tapi adalah edukasi supaya kita paham terutama para perempuan karena kita adalah yang akan berada di posisi tersebut gitu ya dok ya jadi harus paham dan juga tahu Anda bisa sharing bertanya bersama dengan dokter Tri Hassana Setia Hadi SPOG sahabat berkaitan dengan robekan jalan lahir apa itu di 562096 atau di whatsapp ada juga whatsapp messengers 98173096 sahabat ya dan Anda bisa stay tune juga di aplikasi on ears atau di website nya Mercury untuk menyaksikan sejarah langsung di www.mercurefm.id scroll ke bawah untuk cari radio visual tetap stay tune di rumah sehat Surabaya sahabat 96 FM Mercury sahabat masih di perbincangan rumah sehat Surabaya bersama dengan dokter Tri Hassana Setia Hadi SPOG karena kita membahas berkaitan dengan robekan jalan lahir apa itu tadi di sesi pertama sudah dijelaskan ya sahabat oleh dokter Tri Hassana berkaitan dengan kondisi-kondisi yang ada baik itu faktor resiko gitu ya nah kalau bicara tentang robekan jalan lahir ini berapa lama proses sembuhnya dok karena kan ada derajat 1 itu kan mungkin hanya tipis saja tidak ada penjahitan begitu pun dengan yang kedua ini kan ada yang derajat 3 dan juga 4 yang bisa dikatakan ini pembedahan gitu yang cukup lumayan saya dalam gitu ya dok ya berapa lama proses penyembuhan dari kondisi-kondisi robekan jalan lahir ini dok ya baik jadi kapan sembuhnya ya tentunya kalau tiap individu pasti beda ya tapi secara apa namanya banyak yang menyampaikan di penelitian-penelitian tentang penyembuhan luka itu dalam 2 minggu itu harusnya sudah menyatu semua karena sudah memasuki fase remodeling nah nanti bisa dilihat juga dari penggunaan benangnya juga sekarang sudah cukup banyak benang-benang yang cukup baik artinya dalam 7 sampai 10 hari itu sudah lepas sudah diserap semuanya ya jadi rata-rata 7 sampai 14 hari itu sudah sembuh itu untuk yang derajat 1-2 ya tapi kalau untuk derajat 3-4 ini prosesnya tentu lebih lama ya karena kita harus menggunakan benang-benang yang yang cukup kuat jadi tidak boleh diserap habis dulu karena jaringannya kan banyak yang banyak yang harus dijadikan satu lagi lapisan-lapisannya itu kan banyak gitu ya dok ya jadi itu lebih lama bisa 1 bulan dan sembuh total itu bisa dikatakan 3 bulan seperti itu berarti derajat 3-4 sama kayak yang sesar gitu ya dok ya proses penyembuhan ya karena kan pembedahan juga lapisannya juga banyak gitu ya dok ya jadi hampir sama jadi kalau untuk derajat 1 dan 2 mungkin 7-2 minggu itu sudah sembuh lah gitu ya sudah ada dorba kembali nah ini ada pertanyaan dari Ibu Nana dok ada yang bilang waktu lahiran jangan mengangkat pantat biar kalau lahiran tidak banyak jahitan apakah ini benar bagaimana baiknya menghindari tidak terjadi robekan jalan lahir untuk menghindari ya jadi ya baik untuk persalinan persalinan itu tentunya harus ada kerjasama ya bukan antar tenaga medisnya juga tapi sama yang melahirkan juga kita harus menyampaikan ke ibunya ke pasiennya seperti ini mengejannya karena proses mengejan itu juga juga penting jadi cara mengejan yang benar kapan ibunya harus mengejan koordinasi ketika dokternya juga mau mau menolong itu cukup penting untuk mencegah terjadinya robekan jadi kalau ditanya tidak boleh mengangkat-ngangkat bokong ya tergantung posisi melahirkannya juga kalau kita yang standar ya biasanya di Indonesia itu kita posisinya litutomi gitu ya artinya apa bilangnya sambil lututnya dibuka kemudian mengejan kalau diangkat diangkat bokongnya artinya penolongnya atau dokternya itu tidak bisa menahan periniumnya tadi nah ketika lepas yang ditahan periniumnya tadi tentunya kepalanya akan lahir lebih cepat lebih cepat ya akhirnya sobek nah karena itu perlu kerjasama juga dengan penolongnya karena perinium itu harus ditahan kalau manuvernya ada berbagai macam manuver manuver ingen salah satunya untuk mencegah robekan itu meluas jadi kalau diangkat ya tentunya ya lepas pasti biasanya terjadi sobek ini pertanyaan lagi dari Ibu Inakadok apakah ada hubungannya robekan jalan lahir ini dengan proses mengejan mengejan yang benar dalam proses melahirkan itu seperti apa karena seringkali banyak mendengar kalau mengejannya tidak benar ini bisa menyebabkan robekan jalan lahir tadi ya sudah hampir sama ya jadi mengejan yang benar itu kalau kita memang posisi yang litotomi ya atau yang tadi kedua siku yang ini ya jadi kedua sikunya itu memang harus dirangkul sendiri harus dilangkul ditarik oleh ibunya supaya panggulnya itu menjadi lebih luas ya istilahnya seperti itu kemudian mengejannya itu harus ketika saat kontraksi jangan tidak kontraksi ngeten-ngeten akhirnya habis tenaganya jadi ketika kontraksi itu ibunya juga melakukan mengejan dan mengejannya itu seperti orang buang air besar kadang kan ada orang yang ngejan gini tapi mukanya merah nah itu biasanya itu salah berarti ya mohon maaf misalkan kita buang air besar masa muka kita sampai merah sampai tidak kan mengejan dengan biasa mengejan tapi pada perutnya istilahnya mengejan pada perut bukan kita seperti menahan menahan itu kan beda dengan mengejan kalau menahan mukanya merah pasti nah seperti itu oke dan itu perlunya kayak ada kelas-kelas sebelum melahirkan gitu ya di usia 6 bulan ke atas itu biasanya akan banyak kelas dan itu bermanfaat ya dok ya sebenarnya untuk diikuti para ibu hamil gitu ya karena ini untuk mengetahui mengejan yang benar itu seperti apa karena ada prakteknya juga hanya tahu baca itu kan tidak akan ada yang mengajarkan dengan baik gitu ya jadi sangat penting untuk mengetahui banyak hal gitu berkaitan dengan kondisi kehamilan ini kalau bicara tentang robekan jalan lahir juga ini ada komplikasi yang menyertai gak sih dok dari kondisi ini atau ada after effect dari robekan jalan lahir ini ya artinya jangka panjangnya nanti ya kalau derajat 1-2 ya selama penjahitannya baik ya artinya dalam menjahit itu kita harus apa menyatukan kembali ya artinya jaringan vagina jaringan kulit itu semuanya harus harus kembali ke tempatnya kalau tidak kembali ke tempatnya ya bisa timbul suatu masalah misalnya kulit yang perineum itu ternyata terjahitnya di dalam vagina nah pasti lama-kelamaan akan nyeri biasanya nyeri saat bisa saat berhubungan juga ya karena apa harusnya daerah vagina yang dalam itu kan dia kan ngelunak ya suatu mukosa gitu ya tapi ternyata ada kulit yang di dalam jadi bisa terjadi nyeri tadi saat saat hubungan ya kemudian bisa juga misalnya derajat lanjut tadi artinya otot itu terjadi gangguan otot-otot dasar panggul ya jadi terganggu jaringan otot dasar panggul tadi bisa timbul ya karena persalinan ini suatu faktor resiko dari gangguan dasar panggul jadi bukan berarti saya bilang oh persalinan ini nanti pasti terjadi gangguan otot dasar panggul ya nanti semuanya takut langirkan ya nanti jadinya semua takut langirkan orang enggak ini multifaktorial tapi salah satunya persalinan gangguan dasar panggul itu bisa menyebabkan terjadinya prolab uteri atau prolab rahim atau apa ya kalau kita turun bro apa ya orang ini ya kalau bilang ya artinya rahimnya turun vagina-nya melorot seperti itu atau gangguan kencing seperti ngompol atau tidak bisa menahan tidak bisa menahan seperti itu jadi memang ada after effectnya untuk menghindari after effectnya dari ini apa yang harus dilakukan karena memang ini sudah ada indikasi bahwa akan ada robeknya jalan lahir apa yang harus dilakukan supaya tidak muncul after effect yang disebutkan oleh dokter tadi ya baik jadi karena tadi persalinan ya atau robekan ini jadi faktor resiko ya tentunya kita harus memperkuat otot-otot dasar panggul kita ya itu sudah mulai bisa dilakukan ya tadi kedua minggu sudah lukanya sudah menyatu semua ya kita sudah bisa melakukan senam senam untuk otot dasar panggul ya kalau kita bilang kan senam kegel ya kegel ya tapi senam kegel yang jangan terlalu berat yang pakai apa posisi-posisi yang sulit cukup bisa kita lakukan sambil duduk ini bisa kita lakukan artinya mengkontraksikan otot-otot vaginanya dengan durasi ya dan pengulangan nah itu berfungsi untuk mengembalikan otot-otot dasar panggul seperti itu itu dari after effect itu ada gejala gak sih dok kalau kita sudah ada robekan jalan lahir nih kemudian ada after effectnya itu gejala-gejalanya bisa muncul dan itu indikasinya wah ini saya harus sudah memeriksakan nih jangan-jangan saya ada after effectnya dari kondisi yang setelah melahirkan gitu itu ada gejala-gejalanya gak sih dok jadi kalau robekan yang tadi ringan ya 1-2 ya memang biasanya jarang menimbulkan suatu keluhan ya atau gejala-gejala ya yang perlu dipahami mungkin bila setelah proses persalinan ada gejala-gejala tadi yang seperti saya sebutkan misalnya nyeri saat berhubungan ya ketidakmampuan menahan buang air kecil ketidakmampuan menahan buang air besar ya bahkan ketidakmampuan menahan apa ya mohon maaf ini kentut ya kok gak terasa gini tiba-tiba kok keluar nah itu kemungkinan ada luka derajat lanjut yang belum diperbaiki atau belum apa namanya atau suatu misalnya penyembuhannya tidak baik apa namanya jadi ototnya ada yang belum tersambung ada infeksi itu kan memang bisa kita katakan komplikasi artinya komplikasi itu memang suatu keadaan sebelumnya yang diperberat atau yang sudah ada dari penyakit sebelumnya bukan berarti itu akibat dari jalan lahir ini ya dok bukan akibat dari oh dokternya gak benar atau apa yang enggak tapi kan memang perjalanannya seperti itu ya jadi itu tadi kalau ada ketidakmampuan menahan buang air besar atau buang air kecil khususnya buang air besar karena kan di daerah yang bawah seperti itu jadi memang sebagai ibu kan kadang kita ada kondisi-kondisi yang kok tidak seperti sebelumnya atau apapun ya yang dirasakan tidak enak ini bisa berkonsultasi dulu ya dok ya dok saya kok merasa ini ya setelah melahirkan ini sudah sembuh sudah kontrol tapi kalau merasa ini itu akan lebih baik ya dok ya diperiksakan saja agar tidak ada after effect yang lebih lanjut gitu ya itu akan lebih baik gitu jadi aktif saja untuk bertanya bagi para ibu setelah melahirkan ini juga menjadi kewajiban ini pertanyaan lagi dari bu dia kalau robekan lahirannya level 4 atau derajat 4 tadi seperti yang disebutkan untuk perawatan yang dilakukan supaya cepat kering apa yang bisa dilakukan dok di masyarakat ada yang bilang harus makan yang kering makan yang kering makan yang kering iya iya jaman dulu ya operasi cesar juga harus makan yang kering tempe saja supaya cepat sembuh gitu ya cepat-cepat kering artinya kalau untuk diet semuanya ya harus apa yang seimbang ya artinya tentunya penyembuhan luka butuh protein yang cukup banyak karena itu biasanya suplemen-suplemen untuk penyembuhan luka itu ada albuminnya albumin itu protein biasanya kita kalau ikan kutuk atau putih telur itu kan banyak proteinnya nah itu bisa lebih dibanyakkan untuk dietnya kemudian supaya jahitannya itu tidak apa namanya tidak robek lagi atau karena buang air besarnya keras itu dipertinggi dengan diet yang serat ya dan kalau memang derajat lanjut itu pasti juga akan kita berikan laksan ya laksan atau pelunak buang air besar karena supaya tidak mengganggu itu tadi kalau keras nanti ngeden lagi roket lagi ya artinya dari diet itu tadi kemudian kalau dari hijin ya itu seperti biasa saja artinya yang penting kita berani melakukan berani membersihkan vaginanya ya bukan hanya daerah periniumnya tapi agak ke dalam sedikit tidak apa-apa untuk membersihkan dan itu cukup pakai antiseptik yang biasa saja atau dengan air bersih yang mengalir itu cukup yang penting kita keringkan jangan terlalu banyak menggunakan antiseptik yang terlalu berlebihan karena di vagina itu kan tidak steril ya ada bakteri yang memang dibutuhkan ya dok ya memang dibutuhkan disitu jadi bukan luka yang di dalam perut yang harus steril 100% seperti itu jadi memang ada beberapa hal yang harus diikuti ya kalau kering terus itu kan malah kalau kita bahasa jauhnya nanti bisa menyebutkan bedegelen gitu malah ini kan bisa membuat malah mengejan si ibu habis melahirkan ini jadi memang akan lebih baik gisinya juga diperhatikan supaya bisa cepat kering bukan yang makan kering-kering juga gitu ya tapi disesuaikan gitu ya dengan kondisi dari si ibu ini bagaimana dengan tata laksana atau penanganan serta pengobatannya dok dari kondisi robekan jalan lahir ini ya jadi itu tadi ya tadi sudah sempat saya singgung sedikit ya artinya kalau derajat 1-2 ya bisa dikerjakan atau di apa diperbaiki oleh dokter umum maupun bidan ya semuanya mereka pasti kompeten untuk mengerjakan itu semua ya kemudian untuk derajat lanjut 3-4 yaitu harus dokter kandungan atau dokter SPOG ya yang mengerjakan itu karena ya itu tadi otot-otot yang terlibat saat derajat lanjut tadi itu cukup banyak dan itu apa namanya ya harus diperbaiki oleh ahlinya ya jangan sampai nanti ya itu tadi kalau misalkan ternyata lukanya nggak jadi ini yang agak agak repot karena kita harus menunggu luka itu sembuh baru bisa kita perbaiki lagi karena kalau infeksi terus kan kita nggak bisa mau kita jahit lagi pasti pasti hancur lagi ya itu yang kadang untuk orang yang mengalami luka yang robekkan jalan lahir yang tidak jadi itu kurang-kurang kurang apa namanya kurang enak ya atau kurang nyaman karena dokternya nanti bu nanti tunggu lukanya sampai sembuh nah kita ada patokan itu 3 bulan tadi saya bilang ya luka benar-benar sembuh ya tapi selama menunggu 3 bulan itu kan rasanya gimana ya nggak nyaman dok ya sangat nggak nyaman tapi itu ya tetap harus kita edukasikan ke pasiennya karena resiko kalau kita jahit lagi nanti akan brode lagi kalau misalkan luka infeksinya itu belum sembuh yang sebelumnya jadi akan lebih lama lagi gitu ya dok ya penyembuhannya gitu ya karena nggak akan maksimal juga karena kan belum sembuh betul gitu ya kalau luka yang belum sembuh dilakukan pekerjaan penyembuhan juga akan percumah gitu ya dok ya kita kerja dayaklan terlebih dahulu sahabat tetap stay tune di perjalanan rumah sehat Surabaya kita membahas sama berkaitan dengan robekan jalan lahir apa itu tetap stay tune di rumah sehat Surabaya sembuh dan kita membahas tema robekan jalan lahir apa itu bersama dengan Dr. Tri Hassana Setiohadi SPUG sahabat tadi sudah banyak hal disampaikan kayak itu berkaitan dengan tata laksana penanganan serta pengubatan dari robekan jalan lahir ini seperti apa gitu ya Kemudian apa yang terjadi berkaitan dengan robegan jalan lahir after effectnya Kalau ada indikasi-indikasi seperti nyeri saat berhubungan ini sudah harus memeriksakan diri Jangan sampai terjadi palida after effect dari kondisi tersebut ya sahabat Dan kalau bicara tentang penjagaan yang bisa dilakukan dok Apakah kondisi robegan jalan lahir ini bisa dicegah atau seperti apa Berarti pencegahan mungkin untuk yang robekannya meluas ya Artinya supaya tidak terjadi sampai derajat lanjut itu bagaimana Jadi memang sudah ada cara atau teknik melakukan pijat perineum Nanti banyak lah mungkin kalau di google ya sudah bisa banyak ditemukan ya Artinya itu bisa dilakukan sendiri oleh ibunya yang hamil ya Artinya melakukan pemijatan sendiri itu dimulai tapi ada yang bilang 34 minggu Bisa juga 34 minggu atau 4 minggu sebelum HPLnya Jadi cara pemijatannya juga cukup cukup simple aja dilakukan 5 menit ya 5 menit itu selama 1-2 kali seminggu ya bisa pemijatan nanti ada arahnya ke bawah ke samping ya Dan sebenarnya itu cukup mudah untuk dilakukan Kalau supaya terhindarkan tidak ada robekan itu bisa gak sih dok Karena kan kita taunya kalau pemijatan perineum ini saya baru tahu ya Saya baru dengar bahkan ini ternyata itu bisa dilakukan Karena kan faktor resi yang tadi adalah kaku di perineumnya Itu bisa akan terjadi robekan jalan lahir Nah bisa gak saat melahirkan ini tidak ada robekan dok Apa yang harus dilakukan oleh ibu hamil ini dok Iya kalau menjelang persalinan itu biasanya saat penolong persalinannya Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Ada manuver-manuver untuk mencegah robekannya meluas Kemudian posisi persalinan tadi Ya itu sangat apa namanya bisa membantu Biasanya kita kan posisinya litotomi tadi ya Kalau dengan posisi jongkok ada yang menyampaikan itu juga lebih bagus Karena itu posisi ya kita mengejar Tapi tentunya ya penolongnya juga harus lebih siap ya Karena itu bukan prosedur yang Yang biasa gitu ya dok ya yang normal gitu ya Pelatihan untuk dokter maupun bedan itu bukan prosedur yang umum Iya jadi mungkin kalau saat persalinan ya dua itu poin yang paling penting Kalau yang sebelum persalinan ya pijat perineum itu tadi Dok apa yang pemeriksaan-pemeriksaan apa yang dilakukan oleh ibu hamil di selama kehamilannya Terutama untuk jelang HPL ini dok Karena kan ini salah satunya adalah yang ditakutkan oleh ibu hamil Apalagi ibu hamil yang takut banget atau orang yang gak bisa nahan sakit gitu ya Kadang kan pikirnya wah nanti kalau lahiran ini pasti sakit gini Nah pemeriksaan-pemeriksaan apa untuk bisa meng-cooling down ibu tenang saja Ini pemeriksaan-pemeriksaan ini akan bisa menenangkan ibu atau seperti apa nih dok Kalau bicara ibu hamil ini kan kadang-kadang stress duluan gitu Seperti apa dok? Ya apalagi kalau kehamilan pertama ya Kehamilan pertama itu memang biasanya cukup beresiko untuk terjadi Robekan jalan air Kalau yang sebelum-sebelumnya tadi ya memang pijat perineum itu Yang kedua ya mungkin mental ibunya ya perlu dipersiapkan ya Karena proses persalinan itu kan nyerinya luar biasa Ya dan ibunya ya harus mengejan dengan benar Ya artinya itu yang harus mungkin disiapkan oleh ibu yang mau melahirkan itu tadi Jadi memang persiapan-persiapan selain berkonsultasi dengan dokter gitu Itu yang paling utama adalah mental gitu ya dok ya Karena kan yang utama setelah melahirkan ini masih ada proses yang panjang gitu Dari hal tersebut Nah untuk perawatan sendiri dari Robekan jalan lahir Bagi ibu itu seperti apa saat berada di rumah dok Karena kan untuk yang satu mungkin tidak ada jahitan gitu ya dok yang akan sembuh Tapi kan ini juga harus ada perawatannya gitu ya Untuk yang di derajat dua pun seperti itu gitu Ada jahitannya karena ini berhubungan dengan ototnya gitu ya Untuk yang ketiga dan keempat ini akan lebih lagi Perawatannya seperti apa untuk derajat-derajat tersebut dok? Iya Kalau untuk perawatan hampir sama ya seperti tadi ya Artinya yang utama tentu hygiene ya Hygiene dari vagina Boleh minum dulu dok Kemudian tadi jangan menggunakan antiseptik yang berlebihan ya Karena kan kadang orang pengennya hygiene tapi berlebihan tanpa tahu bahwa itu adalah Nanti akan berindikasi pada area-area tersebut gitu ya dok ya Kemudian tadi dietnya ya Dietnya tadi yang penting juga ya Kemudian pencegahan yang lain ya tentunya aktivitas kalau awal-awal masih dibatasi dulu ya Tentunya aktivitas ringan sedang ya Tapi untuk misalkan ibunya mau masak, ibunya mau gendong bayi ya tidak ada masalah Jangan dibatasi semua ya Artinya kegiatan yang ringan sampai sedang itu tidak ada masalah Jadi jangan setelah melahirkan terus istilahnya ikut berolahraga berat gitu ya sahabat Jadi harus disesuaikan dengan kondisi si ibu Karena ini berhubungan nanti takutnya ada komplikasi setelahnya atau after effect gitu ya Seperti tadi yang tidak bisa menahan pipis atau lain sebagainya Atau bahkan yang lebih lagi adalah Kalau bahasa jauhnya turun berok tadi ya Ada prolap apa gitu ya dok ya Istilahnya di medis itu yang harus dipahami gitu Kalau bicara tentang robekan jalan lahir ini Kan ada derajat-derajatnya juga Apakah kegemukan itu jadi faktor resiko juga dok Ibu yang obesitas tapi sebenarnya bisa melahirkan normal Tapi apakah ini akan jadi faktor resiko ibu akan terjadi robekan jalan lahir ini dok Iya tentunya akan berefek juga ya obesitas terhadap proses persalinan Artinya semakin obesitas ibu ini akan ada derajatnya ya Semakin obesitas itu tentunya akan mempersulit proses persalinannya Jadi jalan lahirnya tentunya juga akan terhambat ya Artinya terhambat oleh obesitasnya itu tadi Jalan lahir lunaknya itu tadi ya Jadi kalau semakin obes tentunya resiko robekan akan semakin berat Jadi ini juga jadi faktor resiko ya sahabat Jadi obesitas bagi ibu saat kehamilan ini juga resiko akan terjadi robekan jalan lahir Yang bisa akan ke derajat yang lebih tinggi ya dok ya Ini pertanyaan lagi dari ibu Rika atau mbak Rika ini Dok apakah proses kelahiran dengan metode melahirkan di dalam bak berisi air hangat Atau water bird ini bisa meminimalisir robekan jalan lahir Mohon penjelasannya Iya baik kalau persalinan water bird tadi ya Artinya memang harus ditolong oleh orang yang berpengalaman di proses persalinan tersebut ya Yang seperti saya sampaikan tadi sebenarnya posisi normal orang untuk mengejan Itu adalah dengan jongkok Kalau memang persalinannya di air jongkok ya itu akan mengurangi resiko ya Tapi kalau di air posisinya sama aja ya mungkin ya hampir sama juga ya 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 tentunya akan lebih mengurangi kalau posisinya semakin mendekati posisi normal untuk mengejan Karena kan kalau kita mohon maaf ke belakang saja kita posisinya adalah jongkok gitu ya dok ya Itu akan istilahnya membantu istilahnya mengejannya secara alami Tapi kalau posisinya seperti setengah tertidur gitu ya dok ya Terbaring gitu ya Setengah terbaring itu juga sama saja resikonya itu akan terjadi gitu ya sahabat Jadi memang bergantung indikasi juga gitu ya Tapi jangan takut duluan karena ini adalah dalam tangkutip resiko melahirkan normal Tapi jangan khawatir juga kalau Anda mempersiapkan ya dok ya mempersiapkan ke HPL Anda dengan baik Dengan banyak melatih atau bajet itu itu juga akan mengurangi resiko robekan jalan lahir ini gitu ya Ini akan bergantung dengan indikasi gitu gak semuanya normal akan ada robekan nih gak semua gitu juga ya dok ya Bergantung dari kondisi janin terutama Anda harus memeriksakan jangan sampai banyak terlalu besar nih gitu ya Biasanya dokter akan mengontrol kan ya dok ya harus ada diet nih gitu ya dok ya Bagi ibunya supaya saat melahirkan ini tidak terlalu besar jadi akan bergantung kondisi-kondisinya Terakhir dok pesan sehat yang ingin disampaikan untuk sahabat-sahabat bergantung terutama bagi calon ibu ya Ibu yang sedang hamil dan sedang akan detik-detik HPL ini apa yang ingin disampaikan oleh dokter Iya baik mungkin sudah banyak disampaikan ya Yang penting memang sebenarnya kontrol dengan rutin ya Artinya baik ke bidan maupun ke dokter ya Jadi kemudian untuk mencegahnya tadi Mencegah ruptur perineumnya Mencegahnya bisa dengan melakukan pijat perineum ya Yang kemudian bila memang terjadi robekan jangan khawatir ya Artinya penolong persalinan pasti sudah bisa membantu penjahitannya itu ya Dan yang penting lagi pasca persalinannya Ya pasca persalinan baik hijin maupun dietnya harus teratur Kemudian bila ada sesuatu segera periksa ke tenaga medis Supaya keluhannya nanti tidak bertambah berat dan lebih susah penata laksanaannya Jadi itu yang harus diingat ya sahabat Berkaitan dengan robekan jalan lahir ini Terus sudah disampaikan jadi bergantung dari indikasi Dan terpenting adalah perawatan setelah melahirkan ini ya dok ya Dengan kondisi yang ada robekan ini Ini yang perlu digarisbawahi gitu ya Seperti apa hijinnya, bagaimana dietnya Supaya penyembuhannya juga bisa lebih cepat gitu ya sahabat Karena kan penyembuhan mulai dari derajat 1 hingga 4 ini Paling tidak 7 sampai 3 bulan gitu ya dok ya 7 untuk yang derajat 1 ya 7 hari ya 7 hari untuk yang derajat 1, derajat 2 ini mungkin bisa 2 mingguan gitu ya Untuk yang derajat 3, 4 memang kan sama dengan yang melahirkan seser Karena kan ada robekannya atau lapisan yang untuk ditutup kembali itu kan banyak gitu ya Jadi indikasi-indikasi tersebut Dan terpenting adalah konsultasikan segala kondisi Anda dengan tenaga kesehatan Itu yang terpenting ya dok ya Supaya kalau ada apa-apa itu penanganannya lebih tepat gitu ya sahabat Terima kasih dokter Tri Hastono Setio Hadi SPOG sudah hadir Sudah memberikan edukasi dan informasi berkaitan dengan robekan jalan lahir Di edisi rumah sehat Rabu 10 Juli 2024 Dan untuk ada yang tertinggal jangan khawatir Anda bisa menyaksikan kembali perbincangan ini Di Youtube channelnya Mercury di Radio Mercury 96 Dan terima kasih juga untuk keekatan dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya Yang menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan sahabat Ketemu lagi di perbincangan rumah sehat Surabaya yang hadir setiap hari Rabu Dari pukul 11 hingga 12 siang Stay safe, stay healthy BIP dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi Tak ап Let hand Saya Bye Terima kasih.